Ribuan jemaah calon haji yang diberangkatkan ke Arafah untuk persiapan hukuf mayoritas dalam kondisi sehat dan siap mengikuti prosesi hukuf Jumat besok. Berikut laporan Ahmad Sudraji. Ya baik pemirsa, saat ini saya berada di salah satu hotel di sektor 4, Makarap, sorry, dan di belakang saya, puluhan jemaah Embarkasi Solo sudah dipersiapkan untuk berangkat menuju Padang Arafah untuk besok melakukan hukuf di Padang Arafah. Dan kita akan mencoba berbincang dengan salah satu jemaah calon haji di sini, apa saja yang mereka bawa untuk kesiapan mereka saat hukuf di Padang Arafah. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu dengan Ibu siapa Ibu? Oke, Ibu Sukarsih ini untuk hukuf nanti malam, berangkat sekarang, besok hukufnya, apa sih persiapan Ibu yang dibawa Ibu? Ini, baju ikram, oleh biasa, oleh, apa? Oke, fisik sehat alhamdulillah ya Ibu ya? Ya sehat, alhamdulillah. Kalau Ibu ini dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Sulasi. Ibu Sulasi, kondisi fisik sehat alhamdulillah? Ya sehat alhamdulillah Pak. Apa aja yang dibawa buat hukuf besok ini Ibu sekarang apa yang dibawa Ibu? Ini baju ikram, kali, yang biasa kali. Hmm, gitu ya? Oke, sehat-sehat Ibu semuanya? Geng, 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 kita. Ya, baik, misalnya memang pemberangkatan Jemaah Cholam Haji dari pingin 8 menuju maktab mereka nantinya di Padang Arafah masih akan terus berangsung hingga malam nanti. Dan memang kesehatan Jemaah menjadi prioritas petugas di Makkah Arab Saudi. Dari Makkah Arab Saudi, Omat Sudraji melaporkan.